Sebagai wujud apresiasi terhadap para desainer muda, salah satu mall di Surabaya menggalar ajang adu kreativitas para desainer, bercinta seni, dan make-up artis. Acara yang bertema Surabaya Young Designer Spectacles ini sebagai randa untuk para desainer muda untuk mengembangkan bakatnya di bidang desain dan seni. Sebagai salah satu lifestyle icon di kota Surabaya, salah satu mall di Surabaya selalu memberikan apresiasi kepada generasi muda yang ingin mengembangkan kreativitas. Dunia seni dan desain yang berkembang di tanah air juga tidak dapat dipisahkan dari peran para desainer muda dan para pelaku seni yang semakin kreatif dalam menciptakan kreasi-kreasi baru. Melihat fenomena tersebut, salah satu mall di Surabaya menggalar event Surabaya Young Designer Spectacles atau SYDS yang menginjak tahun kelima penyelenggaraannya. Asrani juga mengganteng berbagai institusi ternama seperti Universitas Ciputra, Arfa School of Fashion, Universitas Kristen Perra, dan Ceni Han Beauty School. Jualannya ini untuk bisa membuat mereka semangat berkompetisi ya, karena kan dengan adanya kompetisi itu mereka bisa mengasah kreativitas. Jadi semakin kreatif mereka, semakin baik gitu loh untuk berkembangan, selain pameran karya desain, pengunjung dan para desainer muda juga dapat mengikuti berbagai kompetisi yang berhadiah puluhan juta rupiah, seperti yang ditampilkan oleh salah satu sekolah kecantikan kenamaan di Surabaya yang mengusung tema make up karakter dengan menggunakan bulu-bulu yang langsung digambar di wajah para model. Menurut Ceni Han, salah satu pemilik sekolah kecantikan yang mengikuti acara ini jadinya membawa tema dengan menggunakan bulu-bulu agar terlihat unik dan menurutnya make up tidak harus cantik tapi juga bisa dibikin unik dengan aksesoris yang bagus. Jadinya juga berharap agar generasi muda untuk tetap terus berkarya menciptakan karya-karya yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain dan yang pasti tidak mudah menyerah ketika mendapatkan kegagalan.